Kapolda Metro Jaya Irjen Paul M. Iryawan menegaskan berkas perkara tersangka dugaan pornografi dalam situs Balada Cinta Rizik tetap dapat disidangkan walaupun tanpa keterangan Rizik Syihak. Saat ini penyidik sudah memiliki keterangan saksi yang cukup sebagai alat bukti. Keterangan saksi-saksi dalam perkara Firza menurut Irjen Paul Iryawan dinilai sudah cukup. Sementara keterangan Rizik sebagai saksi untuk berkas perkara Firza berkaitan dengan dugaan konten pornografi antara kedua pihak. Iryawan menambahkan penyangkalan tersangka mengenai alat bukti terkait perkara bukan persoalan sehingga tanpa adanya keterangan Rizik pun perkara bisa maju sampai ke pengadilan. Namun polisi menghormati keputusan jaksa peneliti yang mengembalikan berkas perkara Firza ke penyidik. Dalam pemeriksaan kemarin, mereka tidak perlu. Cukup, kan beda. Kasusnya artinya kan di sini. Firza itu beberapa saksi yang melihat, kemudian kayak Ema pernah curhat, kemudian di rumahnya. Rizik kan tidak tahu Rizik. Yang tahu pada Rizik ini, pertukaran atau permintaan gambar itu antara yang diminta dengan yang yang diminta. Itu aja paling penting. Dia kan tidak ngaku nama sana. Keperangan kedakwa dalam lima alat bukti. Masih ada yang lain, masih ada saksi, keperangan ahli juga dua. Saksi ada. Keperangan ahli belum surat ketunjuk.